Saudara-saudara termaik, berbahagia Kesempatan yang baik ini saya gunakan untuk bercerita tentang Buku Karya Malduru berjudul Batin Terus Ketika Dengan sebab berjudul Langit Mahatau Dalam buku diceritakan bahwa Ada seorang mahasiswa Yang datang kepada Malduru bertanya tentang masa depannya Kemudian Malduru langsung Otak batin dengan Dewa Langit Dan Dewa Langit menjawab Langit Mahatau Malduru pun bingung Kenapa Dewa menjawab Langit Mahatau Setelah Malduru bertanya kembali Bagaimana masa depan mahasiswa ini Dewa pun menjawab lagi Langit Mahatau Setelah bingung lagi Dan untuk ketiga kalinya Setelah bertanya Bagaimana masa depan mahasiswa ini Dan Dewa menjawab Dan Dewa menjawab Langit Mahatau Maka telah memperoleh berkah tambahan Masa depannya sangat semerlang Kemudian setelah Dewa berkata seperti itu Malduru berpaling tanya kepada mahasiswa tersebut Apakah yang Apa yang telah dia lakukan Telah mahasiswa itu Dengan persipu-sipu Dengan perasaan malu agak malu Mahasiswa bercerita Bahwa pada saat dia Kuliah Dia kos Di tempat ibu kos Ternyata ibu kosnya ini adalah Seorang wanita yang berpangas ayu Dan tiap malamnya menggoda Menggoda mahasiswa tersebut Tetapi Mahasiswa tersebut Tidak pernah Sekalipun Menghiraukan Adakan-adakan Asal-asal Sintanya itu Pada saat itu malam Kebetulan Mas Tua lewat Di depan pintu Kamar ibu kos Pintunya terbuka Dan Ibu kos Menatap Menatap Mas Tua ini Dengan penuh Hasrat cinta Dia pun Menjadi sejenak Akan ibu kos Merayu Dengan Suara yang manis Orang tidak tahu Sekedar riset Orang tidak tahu Tetapi Apa Apa yang Mas Tua ini Melakukan Ternyata Dalam hatinya Dia bergumang Dia teringat Empat kata Yang berarti Empat tahun Langit tahu Bumi tahu Kamu tahu Saya pun tahu Dia ingat Empat kata itu Yang dia ingat Dan Dia berbuka Yang meneku Langit mahat tahu Langit mahat tahu Langit mahat tahu Setelah itu Mas Tua tersebut Lari Menuju Kamarnya Sambil bergumang Langit mahat tahu Langit mahat tahu Langit mahat tahu Itu misalnya Di rumah ibu kos Keesapan harinya Mas Tua tersebut pun Keluar dari kos itu Dan mencari kos yang lain Di kos yang lain Ternyata pada suatu malam Saat dia terpidur Dengan pulas Dia mendengar Dalam biminya mendengar Langit mahat tahu Cepat bangun Langit mahat tahu Cepat bangun Langit mahat tahu Cepat bangun Setelah dia bangun Dan menengok Di sebelah ternyata Rumah sebelah Terbakar Untung dia langsung Begit Ke dalam Dan berpikianlah Yang dilakukan Padahal yang namanya Madhura ini Dahulu tidak beragama Tidak mengenal Agama Jadi Madhura pun Hanya bercerita Bahwa Naksubirali Akan Menjuruhuskan Kita semua Jadi Dalam hidup ini Janganlah kita Kali-kali Walaupun hanya Menikmah Tetapi Apa namanya Neraka Sudah Sudah disana Nanti Oke Sekian yang dapat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih